Kali ini gue mau kasih tau nih, ada produk baru, namanya KUBI. KUBI ini pot system, tapi harganya Rp 250.000 terus komplit banget. Kayak gini contohnya. Nah, kita mau bahas apa aja yang ada di dalam dus ini. So, check it out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kita lihat nih KUBI isinya apa aja nih. Harga KUBI ini Rp 250.000. Sudah dapat apa aja. Kemasannya sih lumayan biasa ya, nggak terlalu yang mewah dan sebagainya. Tapi yang penting tuh isinya. Karena kalau kalian ngikutin Instagram gue, beberapa minggu yang lalu atau mungkin setelah video ini udah lewat lama kali ya. Tapi yang jelas mungkin kalau kalian follow Instagram gue, kalian bisa lihat gue pernah menukar rokok dengan 1 dus KUBI. Jadi ada perokok temen gue, gue tukar nih 1 buah KUBI dengan 1 bungkus rokok dia yang udah dia pakai. Oke, jadi kenapa mereka bisa mau menukar rokok mereka? Bukan masalah harganya ya, tapi ya. Tapi permasalahannya kecocokan mereka untuk mencoba KUBI ini dibanding pot system yang lainnya. Karena sebelumnya mereka udah pernah coba pot system gue yang lain-lain. Tapi mereka bisa jatuh cinta dengan KUBI. Mungkin mereka punya alasan tersendiri entah dari air flow-nya atau bentukannya dan sebagainya. Nah, ini yang KUBI yang gue punya ini warna biru. Kalau warna biru ini adalah warna baru ya. Jadi di sini sebenarnya mereka menyediakan 5 warna. Black, Red, Gray, Black, Red, dan Blue, Pink. Nah, biru ini adalah warna terbarunya dia. Terus, apa aja di dalamnya? Ada 1 buah KUBI Mod, ada 1 buah Micro USB, 1 buah User Manual, Warranty Card, 1 buah Holster. Holster ini seperti poch-nya dia. Terus ada 1 buah cartridge-nya lagi. Jadi, di dalam dus ini mereka dapat 2 cartridge. Terus, size-nya ini nggak perlu, tapi kapasitas cartridge-nya itu 1,7 mili. Dengan kapasitas baterai 550 mAh. Lumayan kuat nih. Baterai-nya lumayan kuat nih, guys. Jadi, bisa tahan lama lah ya. Nah, produk ini main in China, keluaran dari hotcheek, dan distribusi oleh VapBos Surabaya. Ini produk khusus Indonesia. Tidak ada keterangan lain lagi, ini adalah medsos-nya dia. Mari kita buka. Ada apa aja nih? Ini adalah Hotcheek Fans Club. Oh, ini adalah keterangan supaya kalian follow IG dan FB-nya. Terus, ini adalah user manual-nya. Tidak perlu, buat gue. Ini adalah warranty card-nya, kartu garansinya. Gue nggak tahu, mungkin bisa di-claim di VapBos atau gimana, atau bisa kalian klaim langsung kalau ada kerusakan, langsung klaim di hotcheek. Instagram hotcheek-nya atau website hotcheek-nya ya. Kalau di toko-toko di retail, kayaknya nggak menerima garansinya, tapi yang jelas bisa di-claim kalau sudah ada kartu garansinya. Tapi langsung ke hotcheek-nya saja. Oke, lanjut ini produknya. Warna birunya sih lucu banget, guys. Ini sih birunya sih kecil, kecil. Karena gue bilang, ini warnanya metalik. Birunya donker tapi metalik. Dengan stainless-nya ini warna biru juga. Bahan dasarnya ini stainless, jadi bukan plastik ya. Ini stainless. Ini catrice-nya. USB port-nya di sini, jadi kalian bisa nge-charge lewat bawahnya di sini. Tidak perlu repot. Catrice-nya juga lumayan rapi, ada seal-nya. Jadi, untuk catrice baru ada seal-nya nih. Lalu, cara mengisi liquid-nya di sini. Tinggal kita buka. Tinggal isi. Nah, kalau dilihat, gue nggak tahu kamera ini bisa melihat nggak ya? Bisa dapet nggak di dalam sini? Ini seperti metode pot yang sudah pernah kita coba seperti pot packer, Miley. Jadi, menggunakan wire dan kapas. Jadi, mereka belum mengusung teknologi yang namanya ceramik. Tapi, apakah teknologi lama ini masih oke? Masih bisa dipakai untuk kita di zaman sekarang? Mari kita coba deh, entar deh. Maksudnya, apakah walaupun teknologi lama, tapi apakah lebih tetap enak atau gimana? Kalau misalnya nggak enak kan, ya nggak usah. Kalau misalnya udah enak, ya masih enak. Ya udah sih, kenapa nggak gitu? Oke, di dalamnya ada apa lagi? Kita buka nih. Di sini ada satu buah catrice cadangan. Jadi, Rp. 250.000 dapat dua catrice. Harga satu catrice-nya ini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, ralat ya kalau misalnya salah, Rp. 40.000 per piece-nya. Dapat satu buah holster. Gantungannya. Lumayan, ini bukan kulit sih, tapi sintetis gitu. Tapi, bagus sih. Rapi, ya. Rapi banget. Talinya juga nggak kuno ya, maksudnya itu kesan-kesan bagusnya ada lah ya. Nggak terlalu murahan banget. Jadi, entar ini bisa dimasukkan ke dalam. Ada apa lagi sebelahnya? Oh, USB! Ada USB, USB, USB. Micro USB ya juga. Ini gampang banget buat kalian menemukan. Karena kalian pasti kebanyakan pakai handphone Android itu masih menggunakan Micro USB. Jadi, untuk nge-charge ini gampang. Nggak perlu bawa ini, paling kalian juga bawa charger untuk handphone kalian. Dan bisa dicolok ke powerbank atau ke colokan listrik ke rumah gitu ya. Nah, oke. Hari ini gue mau coba pakai Fuji. Fuji antik gue ini ya. Fuji yang sangat antik. Karena bentukannya 30mm. Ini jangan lupa ya, seal-nya dibuka dulu nih, guys. Ntar main ditempel-tempel aja ke mode-nya. Dibuka dulu nih. Dibuka. Baru buka seal-nya. Seperti ini. Baru kita isi. Ah, ini nih. Ini ada kekurangannya nih. Kekurangannya, lobang dari botol liquid, chubby, itu nggak masuk ke dalam lobang pengisiannya. Terlalu kecil. Tapi mereka mungkin mendesain... Mereka mendesain lobang untuk pengisian ini memang sebegini besarnya. Mungkin ada alasan ya. Mungkin komponen di dalamnya nggak muat atau gimana. Karena mereka nggak bisa geser lagi ke sini atau gimana. Yang jelas ini nggak muat. Tapi nggak apa-apa. Mungkin kita coba masih bisa isi nggak ya? Masih bisa isi. Masih bisa, tuh. Kapasitas 1,7 mili. Itu lumayan gede, hampir 2 mili loh. Ini bisa dipakai seharian nih. Kalau kalian chain-fab terus ya. Nah, oke. Sudah. Tutup. Oh, terlalu dalam gue nutupnya nih. Nah, cukup lah. Tisu mas, ini becek. Mana tisu-nya? Tisu-tisu-tisu. Oke. Ini, mana tisu. Kapal lo biar nggak terlalu becek. Ritualnya sama. Yang namanya pot, yang namanya pot cartridge, itu harus kalian diamkan dulu ya. Jangan langsung dihisap, jangan langsung dipasang ke dalam pot-nya langsung ke bodi ini, jangan. Jadi, biarkan dulu, kurang lebih 15 menit deh. Oke, 15 menit kalian rendam dulu, karena ini metodenya kapas dan koil kayaknya nggak terlalu lama, nggak seperti ceramik. Mungkin lebih cepat processing untuk penyerapannya gitu loh. Kalian juga bisa menggunakan metode seperti pot-pot lain. Kalian tutup air flow-nya, di sini ada 2 titik air flow, ya. Di sini ada 2 titik air flow, ditutup aja begini, kalian isap. Di-draw, lepas. Draw, lepas, draw, lepas, dihisap aja, dihisap motifnya sambil dilepas begini. Jadi, biar liquidnya itu menyerap ke dalam kapasnya ini. Nah, kalau udah mulai menyerap, kalian sambil kocok-kocok begini, 15 menit baru dipasang. Nah, kita tunggu 15 menit ya, baru kita coba. Nah, sekarang kita coba nih, kubi ini, pakai Apple Fuji ya. Berasa loh nih, Fuji-nya loh. Jadi, kalau gue bilang, produk ini kenapa cocok buat para smokers? Ya, karena, kalau menurut gue ya, menurut gue itu, karena level kesempitannya nih. Buat mereka tuh nggak terlalu banyak udara yang bisa masuk, jadi sempitnya juga nggak bilang sempit banget, tapi menurut gue pas banget. Pas. Jadi, kenapa kalau kita kasih produk ini kepada para smoker, mereka bisa cocok? Karena produk ini, ya gue bisa bilang, feel-nya itu kayak rokok ya. Flavor-nya juga oke. Dan, sepengalaman gue, yang udah gue pakai, itu keterisnya, menggunakan Fuji bisa tahan sampai 1 mingguan. Bahkan lebih ya. Cuma, 1 minggu gue rasa udah cukup untuk gue refill beberapa kali ya. Dan, baterainya juga cukup tahan, dengan 550 mAh. Ketahanan keterisnya juga oke. Ditambah lagi dapat gantungan seperti ini. Ini world to buy banget. Jadi, sukses lah buat Fab Boss dan Hot Cheeks, mengeluarkan produk yang bagus seperti ini. Modalnya juga lucu nih ya. Nih, ya lucu sih, gue bilang sih lucu banget sih modelnya seperti polpen begitu. Kecil, dipegang juga, feel-nya juga dapet banget ya. Awalnya gue under-estimate, karena masih menggunakan wire dan kapas, jadi belum ceramik, tapi ternyata dia menghasilkan flavor-nya juga lumayan bagus. Gue udah coba di catrice gue yang satunya itu, gue menggunakan VCT. Cukup bagus, nggak yang turun banget, nggak juga. Yang over banget juga nggak, tapi menurut gue pas. Oke juga nih produk. Sukses buat Hot Cheek ya. Sukses juga buat si Fab Boss, karena udah melancang produk ini. Sekian review gue. Buat yang penasaran, bisa beli di Fab Store atau di online-online shop. Silahkan kalian cari aja. Salam kata Juragam. Jangan lupa komen, subscribe, like, dadah. Sub indo by broth3rmax